Ada yang bisa dibantu Kamu cari saya dari hari minggu kemarin ya Saya sudah baca nih beberapa SMS kamu Tapi ingat, jangan pernah menyebut nama siapapun Termasuk nama temenmu yang ada di penjara Karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down Kenapa Mbak? Ini ada apa? Jadi ceritanya kan dari bulan Desember Desember itu sekitar tanggal 17 kalau nggak salah Ibunya temen saya itu Kan dulu saya kerja di Hongkong Miss Jadi ada kebetulan tetangga saya yang satu daerah itu Tempat dia berangkat ke Hongkong Pas disana itu nyampe deket tempat kerja saya Rumahnya, majikannya Jadi satu daerah itu di Cium Kuan O Cuman beda blok aja gitu kan Tapi saya kan pulang duluan, udah finish Masih disana dia, dia itu tahun ini bulan 5 Kalau nggak salah dia tuh finish Terus akhirnya kan pas Desember itu Orang tuanya tuh nyariin saya misal 17 itu Dia tantang kesini katanya nanyain Kamu ada komunikasi nggak sama anak saya? Saya ngomongkan, oh udah lama nggak ada komunikasi bu Aku ngomongkan, emang kenapa dia udah beberapa hari nggak bisa ditelepon Nggak bisa dihubungi Biasanya tuh kalau setiap malam habis kerja itu selalu nelfon Segala macem apa kan cerita kayak gitu Tapi udah beberapa hari itu nggak ada komunikasi Nggak nelfon sama sekali Katanya, oh bisa kenapa? Terus nomernya itu nggak aktif Katanya nggak ada, nggak bisa lah Terus akhirnya dia minta bantuan Tolonglah bantuin, cariin Tanyain sama temen dia yang masih di sana Dia ada di mana Terus kabarnya di mana Takutnya ada apa-apa Saya tanya kan takutnya ada masalah apa sih bu Emangnya takutnya ada masalah sama keluarganya kan Katanya nggak ada gitu Nggak ada masalah apa-apa Semua baik-baik aja Katanya kayak gitu Oh ya weh, akhirnya Akhirnya saya ngomong kan Yaudah bu, nanti saya tanyain sama temen ya Temen yang biasa libur sama dia yang masih di sana Akhirnya saya tanya sama temennya dia Yang satu agent Satu agent di situ sama satu PT yang di Indonesia Nanya kan sama dia Tanya, rinyat tau Katanya dia juga bilang Emang udah lama, nggak ada komunikasi Katanya sama saya juga Terakhir itu libur Dia kan liburnya juga jarang Satu bulan sekali lah Paling nggak liburnya juga Terus akhirnya Tolonglah, saya ngomong kan Tolonglah kamu cari tau lah Di situ Tanyain sama siapa Atau sama siapanya Kali aja ada temennya yang Yang lain gitu kan Akhirnya Terus juga tak omong kayak gini Kamu tolong juga lah Kamu kan satu agent Di situ sama dia Kalau mau ngomongin sama agentnya Dia ini kemana Nggak ada komunikasi soalnya sama orang-orangnya Orang-orangnya nyariin Ngawatir Akhirnya Yaudah Katanya pas hari Minggu Katanya pas hari Minggu Pas malam Senin Kalau nggak salah itu Si temennya ini Nelfon Ngomong ke saya Gawat loh Mbak katanya kenapa Saya dapat info dari agent Katanya si anak ini Dia itu Mencuri uang majikannya Terus akhirnya Dilaporin ke polisi Sama majikannya Dia udah Udah dimasukin ke penjara Katanya gitu Loh Kok Gitu Kapan Dari sejak kapan Katanya kemungkinan tuh Dari tanggal 14 Di Apa udah dilaporin ke polisi tuh Katanya gitu Lah kan Bingung ya sayanya Mbak Maksudnya Mau gimana Terus gimana Ada ini gak Saya juga nggak tau Kurang paham Karena dari agent Ngomongnya Nggak Nggak semua Dikasih tau Gitu loh Betul Berapa uang yang dicuri Terus Terus kayak Apa namanya Kejadiannya gimana-gimana Nggak dikasih tau Sama cuman Emang anak ini Udah dimasukin ke penjara Katanya Gitu Akhirnya Akhirnya saya Ngasih tau Sama keluarganya kan Mereka kan Nungguin Ya kaget juga Kelangganya gitu Tapi Sayanya Berharap Maksudnya Nggak Nggak terlalu Nggak mau mereka bikin kawan Gimana Ngomong udah Nggak apa-apa Nanti Di sana Di sana aman Kok Ininya penjarannya Nggak ada yang Gimana-gimana Polisinya baik-baik Kata gitu kan Terus Saya Nelfon ke Agensinya Agensinya Si Ini tuh Terus Dia Kata Agensinya Kamu Dapet Kabar dari mana Kamu dapet Ini dari mana Kamu gitu kan Soalnya Katanya ini tuh Masalah penting Jangan sampai Kayak Banyak orang yang Tau Kayak gitu kan Kayak saya ngomong Nih Saya itu Di sini Keluarganya Nggak bisa Ngubungin siapa-siapa Di sini Orang tuanya Udah tua Bingung Mau nyarinya Gimana Karena Karena saya Yang Ibaratnya Yang udah Pernah kerja disitu Terus Tau Rumah Apa Rumah majikannya Dimana Apanya Tau temen-temenya Akhirnya Orang tuanya Ngubungin saya Tau Tau Ininya Orang PT Katanya Kayak gitu Nanti Saya dari Agensi itu Ke orang PT Tapi orang PT Nggak ada yang Hubungin PT tuh Nggak ada yang Nggak ada yang Ngasih tau Ini anak nih Dikaya giniin Ini anak nih Di sana Di sana Ya Orang PT Kayak gitu Sampai Saya keomong sama Keluarganya Kamu coba Ada keluarganya Yang keunakannya Yang inilah Yang agak Ngerti Kamu coba Tolong Kamu tanyain Di PT Dia Dia Ininya Tau nggak Si ini Kena kasus Ini tuh Mereka nggak ada Nggak ada Komunikasi Ke orang Keluarganya Kayak gitu Akhirnya Dia lah Dia ngomong Kayak gitu Tapi Responnya juga Nggak inis Dari PT Responnya Responnya Ya udah Kayak Kayak Nggak Perjuli Gitu loh Responnya Terus kan Pas masih Desember itu Kata Saya kan Nanya Lagi kan Sama Sama Agensinya Saya Ngomong Itu Kira-kira Kapan Dia Bakalan Diproses Soalnya Kata dia Soalnya Masih Di Masih Di Apa Namanya Ya Masih Diselidiki Katanya Soalnya Dia tuh Ngambilnya Bon Ngambil Duitnya Banyak Enggak Satu Kali Katanya Jadi Ngambilnya Itu Terekam Terekam CCTV Gitu Mis Jadi Ada Ada Duktinya Dari Pihak Ajen Itu Nggak 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 Berapa Uang Yang Di Ambil Katanya Banyak Katanya Kayak Gitu Terus Gimana Mis Ininya Prosesnya Gimana Dia Akhirnya Nanti Dipulangin Apa Ya Pasti Katanya Dipulangin Cuma Kita Lagi Nunggu Masih Nunggu Karena Kemarin Itu Pas Desember Itu Tanggal 29 Tanggal 30 Kan Libur Sampai Tanggal 31 Tahun Baru Katanya Tanggal 29 Nanti Oh ya Wist Tunggu Sampai Tanggal 29 Ada Dari Sananya Kan Disini Libur Nggak Bisa Nanti Tanggal 1 Apa Tanggal 2 Tenggu Tenggu Sampai Ini Nggak Ada Komunikasi Nggak Ada Info Dari PT Dari Agensinya Akhirnya Saya Telepon lagi Di mana Anak Di mana Jadinya Sudah Diproses Ata Belum Saya Sampai Ngomong Sama Agensinya Kalaupun Diminta Tebusan Keluarganya Itu Udah Ini Udah Liatin Duit Kalau Sampai Si Anak Itu Udah Nggak Punya Duit Kata Yang Dari Agensinya Nggak Disini Nggak Ada Yang Dimintain Duit Katanya Tenang Aja Tapi Anak Ini Pasti Bilang Tapi Emang Lagi Nunggu Lagi Nunggu Kayak Ngantri Katanya Ngantri Untuk Proses Selanjutnya Kayak Gitu Soalnya Kan Polisi Nggak Cuma Ngurusin Satu Soal Aja Kemarin Udah Ini Sama KJRI Juga Saya Udah Cerita Udah Nanya Udah Takasih KTP Si Anak Ini Takutnya Dari Pihak KJRI Ini Siapa Orang Mana Kan Kayak Cuma Dibaca Doang Sama KJRI Kan Kamu Bukan Keluarganya Sayang Jadi Harus Keluarganya Yang Mencari Kalau KJRI Itu Nggak Bisa Temannya Yang Mencari Harus Keluarganya Mencari Menyertakan KK KTP Dan Akter Jadi Harus Keluarganya Yang Mengatakan Bahwa Saya Ibunya Ini Nomor KTP Ini Paspor Ini Anak Saya Katanya Di penjara Boleh Nggak Dicarikan Itu Kalau KJRI Kan Boleh Mencari Informasi Jadi Harus Ibunya Sendiri Bapaknya Sendiri Kamu Nggak Bisa Sayang Karena Tidak Ada Yang Bisa Menembus Sana Kecuali Keluarganya Dan Kalau Masalah Pembayaran Seperti Apa Itu Tidak Di Hongkong Tidak Bisa Ditebus Ataupun Dibayar Saya Dulu Pernah Ada Anak Saya Mencuri Uang 500 500 Uangnya Dikembalikan Tapi Tetap Di Penjara Satu Bulan Uangnya Dikembalikan Tapi Tetap Di Penjara Satu Bulan Kalau Sampai Ini Uangnya Banyak Saya Nggak Tahu Berapa Lama Penjaranya Karena Yang Di Hongkong Itu Bukan Masalah Berapa Banyak Uang Yang Dicuri Tapi Kesengajaan Dia Mencuri Itu Yang Jadi Masalah Jadi Apalagi Tadi Saya Dengar Poisenya Dari Ejen Majikannya Mlego Berarti Artinya Adalah Dia Dijeblosin Berapa Bulan Berapa Tahun Pemajikan Nggak Peduli Nah Pertanyaannya Adalah Dia Mencuri Untuk Apa Uang Tersebut Kan Jadi Kita Juga Nggak Tahu Misalnya Maksudnya Keluarganya Kan Aku Ceritain Kan Bagaimana Aku Penambil Duit Ibu Gimana Kok Bisa Kita Nggak Tahu Kita Nggak Minta Duit Banyak Di Indus Maksudnya Setiap Bulan Pun Ngiring Juga Nggak Semuanya Nggak Semuanya Buat Orang Tuanya Nggak Tapi Pas Kemarin Itu Saya Nyari Tahu Sama Teman Teman Temannya Yang Di Sana Itu Katanya Jadi Si Anak Ini Kalau Sumpah Melibur Itu Dia Suka Ngirim Duit Ngirim Duit Ke Pacarnya Yang Di Tauan Gitu Cuman Pokoknya Setiap Libur Katanya Kalau Libur Itu Pasti Ribut Ngirim Duit Ngirim Duit Tapi Ngirim Bukan Ngirim Ke Orang Tuh Tapi Ngirim Ke Pacarnya Terus Ada Yang Ngomong Dia Ngirimin Barang Barang Branded Barang Barang Mewah Ke Pacarnya Kayak Gitu Terus Saya Ngomongkan Sama Orang Buanya Kayak Gitu Loh Apa Sama Anak Yang Itu Katanya Sama Tanya Yang Dulu Kayak Gitu Mis Makanya Maksudnya Emang Gak Ada Habis Pikir Gitu Kok Bisa Sampai Kayak Gitu Orang Buanya Disini Gak Minta Banyak Gitu Masih Sampai Bisa Dia Sebentar Lagi Finis Mis Bulan Lima Itu Finis Majikannya Juga Oke Tak Bantunya Yang Dulunya Itu Sampai Lama Sepuluh Tahun Sama Dia Terus Ganti Sama India Yang Baru Intinya Adalah Kalau Keluarganya Pengen Mencari Kamu Tadi Sudah Dirit Sama KJRI Kasihkan Nomor KJRI Itu Dan Suruh Ibunya Nulis Kronologinya Aja Dulu Jadi Bukan Atas Nama Kamu Jadi Harus Atas Nama Ibunya Itu KJRI Baru Mencari Sayang Tadi Kalau Orang Lain KJRI Cuma Dibaca Aja Terus Apa Hubungannya Sama Kamu Bener Gak Kamu SMS Miss Uni Baru Baru Tak Balas Berarti Miss Uni Orang Biasa Saja Gak Sempat Balas SMS Apalagi KJRI Bener Gak Harus Sabar Kan Itu Punyanya Pemerintah Dan Yang Dilayanin Bukan Cuma Satu Dua Ada 150 Ribu Pekerja Migran Yang Ada Di Luar Negeri Jadi Sabar Intinya Adalah Kalau Posisi Di Penjara Di Luar Negeri Itu Sebenarnya Aman Dan Tidak Dibutuhkan Tebusan Tersebut Jadi Jangan Berpikir Seperti di Indonesia Harus Tepus Harus Bayar Itu Tidak Harus Mengikuti Peraturan Yang Ada Tapi Berapa Lamanya Itu Yang Kita Tidak Tau Iya Makanya Itu Pengen Nyari Tahunya Itu Gak Bisa Kayak Dia Lagi Di Prosesnya Udah Sampai Mana Terus Kalau Di Penjara Gunung Berapa Bulan Gak Bisa Karena Sama Sama Mencuri Kita Gak Tau Berapa Hukum Mencuri Di rumah Majikan Ada Yang Mencuri Seribu Itu Cuma Di penjara Tiga Hari Ada Yang Mencuri 500 Tapi Satu Bulan Kan Saya Tidak Tau Itu Majikannya Menuntut Atau Karena Majikan Tidak Menuntut Atau Seperti Apa Kita Tidak Mungkin Kasusnya Sangat Besar Sekali Kalau Sampai Dia Tidak Dikeluarkan Di penjara Atau Kasusnya Langsung Dipasukin Penjara Tapi Cepat Keluar Karena Ada Orang Yang Dituduh Mencuri Ataupun Sudah Mencuri Tidak Dipenjara Sampai Satu Tahun Tapi Dia Jadi Tahanan Luar Mungkin Setelah Setelah Beberapa Bulan Dia Dilepaskan Kita Tidak 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 Pulang Indonesia Karena Masih Menjadi Tahanan Luar Jadi Kita Tidak Tidak Kalau Sudah Kasus Seperti Itu Lama Sekali Prosesnya Mungkin Beberapa Hari Lagi Dia Akan Dikeluarkan Tapi Dengan Syarat Dia Tidak Belum Keluar Dari Hongkong Masih Tetap Di Situ Tetap Penjara Luar Nanti Ini Gimana Ada Solusi Gak Kira Kira Tetap Harus Dari Pihak Keluarga Menghubungi Pihak KJRI Menghubungi KJRI Pun Sama Aja Tetap Kita Gak Bantu Apa-apa Kalau Sudah Terjerat Kasus Hukum Yang Ada Di Hongkong Ya Karena Dia Melakukan Kesalahan Sayang Kecuali Dia Tidak Mencuri Dia Mencuri Nah Itu Masih Ada Cara-cara Untuk Membantunya Kalau Dia Sudah Benar-benar Mencuri Benar Gak Iya Orang Tuanya Yang Saya Diumin Tuh Kayak Diumnya Nari Nanya Terus Gimana Udah Ada Info Belum Katanya Udah Ada Info Belum Kita Gak Tahu Orang Dengarnya Itu Dari Agen Agen Bilangnya Juga Kayak Gitu Gak Bantu Gak Bisa Gak Tahu Gak Gak Bisa Saya Sebagai Agen Saya Tidak Bisa Bantu Apa-apa Saat Kalian Sudah Masuk Penjara Gak Bisa Jadi Emang Benar Emang Harus Cuma Nunggu Karena Di Hongkong Itu Sangat Privat Itu Benar Yang Dikatakan Oleh Teman-teman Bahwa Hongkong Itu Sangat Privat Sekali Saya Aja Itu Harusnya Besuk Dua Orang Di Penjara Karena Saya Telak Tiga Hari Saya Tidak Bisa Besuk Dia Lagi Sayang Itu Penjara Hongkong Seperti Itu Tapi Kemungkinannya Gimana Bisa Ada Kemungkinan Dia Dipulangin Gak Ya Kalau Dia Sudah Selesai Kasusnya Ya Pulang Sayang Katanya Banyak Kalau Selesai Banyak Apa Katanya Yang Diambil Itu Banyak Dia Ambil Banyak Jadi Bukan Cuma Satu Kali Katanya Kayak Gitu Ya Berarti Harus Siap Berapa Tahun Dia Tidak Pulang Itu Aja Seperti Yang Saya Katakan Ada Yang Mencuri Seribu Itu Ditahan Cuma Tiga Hari Ada Yang Mencuri 500 Ditahannya Satu Bulan Jadi Saya Tidak Tau Itung Seperti Apa Jadi Saya Tidak Tau Itung Di Hongkong Sana Itu Seperti Apa Karena Sekali lagi Miss You Bukan Loyal Jadi Tidak Tau Yang Satunya Di Penjara Yang Satunya Tidak Di Penjara Maka Miss You Tidak Berani Itu Berdasarkan Pengalaman Saja Ada Orang Yang Video Video Anaknya Ada Dia Di Penjara Ada Yang Tidak Jadi Di Penjara Karena Majikan Mencaput Tuntutan Apa Yang Bisa Dilakukan Oleh Orang Tuh Tuh Berdoa Agar Majikannya Merubah Hatinya Dan Mencaput Tuntut Tanya Itu Selebihnya Gak Bisa Hanya Majikannya Yang Bisa Mencaput Tuntut Tanya Ya Ya Bingung Nantilah Dikasih Tahu Sama Orang Tuh Nunggu Terus Ini Baru Berarti Baru Satu Bulan Berarti Dari Desember Januari Baru Sebulan Ya Udah Terima Terima kasih Bukan sama orang tuanya Tidak ada yang bisa dilakukan Hanya menunggu Dan berdoa Terima kasih Saya Yuh 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 Tidak apa-apa Saya Oke Buat teman-teman Ini sangat hati-hati Sekali Kenapa saya Sangat cerewat Sekali Jangan sampai Berurusan Dengan pihak Kepolisian Yang ada di Hongkong Mampu Kepolisian Mana saja Artinya adalah Kita Di negara orang Merantau Mencari Riski Menges Riski Setelah cukup Kita pulang Ke negara kita Jadi jangan pernah Berpikiran pendek Nekat Untuk melakukan Sesuatu Di luar Nalar kita Kita kesana Hanya mencari Riski Udah Selesai pulang Jangan punya Angan-angan Menjadi putri Dengan cara Mengambil uang Majikan Jadi putri Kelimpang-limpung Dan akhirnya Masuk di penjara Siapa yang susah Keluargamu Yang mencarimu Karena kamu Tujuannya Keluar negeri Adalah mengangkat Derajat keluargamu Yang ada di Indonesia Bukan ingin Menjatuhkanmu Dalam lubang Kesengsaraan Jadi Banyak sekali Kasus-kasus Yang terjadi Tapi bukan berarti Harus mencuri Saya sudah katakan Berkali-kali Jangan pernah Punya pikiran Untuk mencuri Jangan pernah Di dalam pikiranmu Untuk mencari Rezeki Yang Mudah Dengan mengambil Hak orang lain Saya selalu mengatakan Berhati-hati Di dalam setiap Tindakan kita Karena korbannya Bukan cuma Kamu saja Kamu di penjara Selesai Bagaimana dengan Keluargamu Yang ada di Indonesia Bagaimana dengan Keluargamu Yang tidak tahu Apa-apa Tentang kehidupanmu Mereka kan kaget Sayang Miris gak sih Tiba-tiba Seorang ibu Nyari anaknya Dan denger-dengar Anaknya di penjara Kalian nyadar gak sih Sebelum melakukan itu Resikonya Bukan hanya di kamu Resikonya itu Di seluruh Keluargamu Kenapa saya selalu bilang Ada orang menghujat saya Saya tahu kelemahannya dia Saat saya ingin menyerang balik Saya selalu berpikir Kalau saya serang balik Saya bisa gak Pasti bisa Tapi masalahnya Yang mempunyai efek samping adalah Keluarga saya juga punya efek samping Di keluarga mereka juga punya efek samping Nah itulah terjek Apa yang kita lakukan Ada konsekuensinya Saat kita mau mencuri Kita sudah tahu Kita di penjara Enak kita di penjara Selesai Bagaimana dengan keluarga Yang ada di Indonesia Bagaimana dengan Bapak ibumu Yang saat ini Menunggu kiriman uang Dari kamu Bukan kiriman uang Yang mereka dapatkan Tapi kabar burung Yang mengatakan Bahwa kamu ada di penjara Sedih tau gak mbak Udah lah Akhiri jangan seperti ini Pulang ke Indonesia Kalau kamu sudah tidak kuat lagi Ada di luar negeri Itu aja pesen dari saya Setiap saat Setiap waktu Saya tidak pernah capek Untuk menggembor-gemborkan Kurang lebihnya Saya minta maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir Atas hidup kita semua Semoga semua makhluk hidup bahagia Dan terima kasih Bye bye